Pemirsa Wakil Presiden Maruf Amin menggelar rapat dengan sejumlah lembaga dan menteri di rumah dinas Wakil Presiden di kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Rapat tersebut membahas persiapan pelaksanaan Halal Industri Summit yang rencananya akan digelar Oktober 2020 mendatang. Wakil Menteri Pariyusata dan Ekonomi Kreatif Angela Tanu Sudibio beserta sejumlah menteri dan pejabat setingkat menteri menghadiri rapat persiapan Halal Industri Summit 2020 di rumah dinas Wakil Presiden di kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Rapat yang dipimpin oleh Wakil Presiden Republik Indonesia Maruf Amin ini membahas kesiapan Indonesia dalam menggelar acara Halal Industri Summit 2020 yang akan diselenggarakan 27 Oktober hingga 2 November 2020 di Jakarta Convention Center. Pemerintah melihat peluang untuk memperkenalkan Indonesia sebagai negara produsen halal terbesar di dunia. Apalagi pelaksanaan Halal Industri Summit 2020 akan menghadirkan konferensi pertemuan internasional dari 77 negara. Ada 77 negara, tidak akan mengendang 10 kepala negara yang akan hadir dan sejumlah 77 menteri luar negeri yang juga akan hadir menceritakan berbagai hal. Kita harapkan ini nanti menghasilkan berbagai hasil yang pencana kolaborasi industri halal dan terutamanya untuk kesejahteraan umat, kesejahteraan masyarakat dan juga diharapkan sebagai adanya branding bagi Indonesia dalam rangka menjadikan Indonesia sebagai negara produsen halal terbesar dunia. Kita melihat diperlukannya suatu komunikasi dan interaksi yang baik di tingkat antar pemerintah dari negara-negara yang memang memiliki industri, juga pasar, dan keuangan, serta ekosistem halal dan syariah. Halal Industri Summit 2020 mengambil tema mempromosikan industri halal untuk kesejahteraan dunia dengan empat subtema yakni memperkuat rantai pasok industri halal, penguatan sektor keuangan syariah, penguatan sektor UMKM, serta penguatan ekonomi digital. Tim Liputan Ainews melaporkan.